Intro Selamat malam semuanya Pertama, saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya yang udah hadir Terima kasih juga pada panitia yang mengadakan Buka Talks ini Oke, perkenalkan nama saya Aditya Minrevandi Panggilannya Adit Saya di Bukalapak sebagai Key Engineer Lead Khususnya di Apps Bukalapak di iOS dan Android Cuman saya fokusnya sekarang di bagian iOS Apps Perkenalan singkat, saya join di Bukalapak Pertanggal 1 April 2015 Jadi review dulu, dulu tuh awalnya saya join sebagai Key yang kedua Pertama itu Raga Pinilih, nanti pembicara yang kedua Dulu awalnya itu Bukalapak belum segede ini ya Dulu masih di lantai dua di sini gedung ini Keynya masih dua, developnya masih dikit Dan dulu waktu saya masuk itu belum ada automation untuk di mobile apps Dan karena saya tertarik di dunia mobile apps Sehingga saya yang diberi tugas untuk membuat automation di mobile apps Awalnya waktu itu di Android dahulu Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang Best Practice Pattern on Test Automation Framework Nah kenapa saya milih judul ini? Karena awalnya waktu saya diminta untuk sharing ini saya awalnya bingung Cuma terus oh karena berdasarkan apa sih pengalaman dari kita untuk mengetes di Bukalapak Nah karena saya juga orang yang kedua dan membuat dari awal dari nol di apps Bukalapak di sorry di automation ya Nah jadi kayaknya cocok nih kalau tentang pattern di automation ini Nah overview nya kita nanti akan melihat apa sih latar belakang mengapa kita butuh patch object ini Lalu tentang patch object pattern dan tantangan-tantangan apa aja sih dalam patch object pattern ini Nah latar belakangnya kita sebagai QA kan salah satu tugasnya kan melakukan fungsional test Sedangkan fungsional test itu berat Kenapa? Karena berkaitan dengan interface terlebih di dunia agile yang selalu berubah Bisa jadi sekarang katakanlah homepage suatu apps Bukalapak yang dahulu saya di 2015 sama sekarang sangat berbeda Ataupun suatu fitur atau fungsi apapun itu pasti akan mengalami perubahan Dan perubahan itu adalah sesuatu hal yang harus kita terima Jadi web apps itu selalu dia berubah untuk mengembangkan bagaimana sih fitur itu bisa lebih baik dan bisa digunakan oleh user Next Nah ini sebagai overview dulu di Bukalapak 2012 itu homepage nya seperti ini Ini di webnya Lalu berubah di 2014 Di 2017 berubah lagi Nah begitu pun di aplikasi Dahulu saya ingat waktu di Android aplikasi Bukalapak itu Awalnya di homepage nya itu cuma berupa list view, list view banyak Sekarang kan sudah ya seperti itulah Nah sedangkan kita sebagai QA kan diwajibkan untuk mengetes tuh Jadi bagaimana sih tantangannya untuk mengubah testing kita terhadap fungsi-fungsi yang ada Dengan fitur yang semakin banyak Tapi tes kita juga tetap scalable gitu Dari yang awalnya simple lalu berubah Oke dan tantangannya bukan hanya berupa dari perubahan user interface Tapi terkadang kita harus menerima perubahan dari tools yang kita gunakan Dari pengalaman saat menggunakan Appium Kita disini di Android maupun di iOS menggunakan Appium Itu waktu tuh ada perubahan di Xcode 9 ya Yang awalnya tuh dia 8 atau 9 Ya pokoknya dia yang berubah dari UI table element jadi XUI element Nah itu kan dia berubah banyak banget tuh Nah sedangkan codingan lama kita tuh menggunakan masih yang UI table element Otomatis semua codingan kita tuh harus diubah Jadi kalau kita tiap pagi tuh ada laporan di Jenkins Di monitor kita keliatan Oh ini merah nih kenapa Oh ternyata ada perubahan suatu locator misalkan Nah dengan patch object ini bisa sangat membantu kita Terhadap perubahan-perubahan yang ada tersebut Nah design pattern Apa sih definisinya Ini saya ambil dari dictionary.com Intinya adalah kan pattern itu suatu pola ya Suatu hal yang terstruktur dan termodelkan Nah sedangkan untuk di dunia per-automationan Secara umum tuh sebenernya banyak Ada patch object, business layer, singleton, composition, factory, builder Masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan kita disini menggunakan patch object Nah lanjut aja Nah ini adalah tampilan homepage dari aplikasi Bukalapak di iOS Dengan patch object kita saat melihat suatu halaman apps itu Tidak hanya satu utuh Tapi bisa dipecah-pecah menjadi berdasarkan fungsinya masing-masing Ataupun berdasarkan kegunaannya yang tertampil Nah dari fungsi, dari halaman depan ini Kita bisa pecah sebagai contohnya ini Nah kita bisa lihat Ada dipecah berdasarkan search misalkan Ada promo banner Ada virtual product Ada ketokoh dari barang Promo hari ini dan main menu yang di bawah Dan ini tidak baku ya Maksudnya di setiap saat kan pasti ada perubahan Nah dengan itu kita bisa Dengan patch object kita bisa dengan mudah mengubah Apapun yang kita tes itu Menyesuaikan apa yang berubah Nah ini langsung aja Jadi patch object pattern itu Dia mensimulasikan si user itu ngapain Nah ini saya ambil contoh adalah fungsi registrasi Tanpa melihat codingan Kita sepakat ya Kalau registrasi itu adalah fungsi yang untuk daftarkan ya Daftar berarti bayangan adalah kita masuk suatu ke halaman Homepage misalkan Lalu kita butuh ngeklik suatu button register Lalu abis register kita akan isi data Nah Dengan patch object ini kita bisa Mensimulasikan action kita atau action user Kedalam suatu codingan Nah ini misalkan dari homepage Dari homepage kita butuh Klik register lalu isi biodata Nah selanjutnya Nah dari action ini kita Transformkan dalam bentuk suatu codingan Misalkan registration dan java Nah dengan patch object kita juga memodelkan Elemen-elemen yang ada di suatu apps Atau suatu tampilan di web Menjadi sebuah codingan Misalkan ini yang simpelnya aja Misalkan di homepage itu ada dua button aja contohnya Nah dari dua button itu kita pindah menjadi suatu codingan Katakanlah homepage.java Nanti ini ada keterhubungannya dengan yang tadi yang register.java Nah salah satu keuntungannya adalah one place change Jadi maksudnya Apabila ada perubahan Baik itu urutannya Ataupun perubahan elemennya Jadi kita tinggal ngubah Mana sih yang berubah Tadi contohnya kalau diingat homepage tadi Misalkan login dan register itu hanya berupa button ya Nah ini berubah misalkan jadi dua tab Nah yaudah kita tinggal ngubah Apa sih yang berubah Misalkan di homepage javanya Berarti kita tinggal tambahin Yang berubah adalah klik tab register Nah selain itu Unggulannya dah Kita jadi gak perlu duplikasi gitu Melakukan Karena hal-hal yang umum itu kita bisa pakai berulang-ulang Tinggal dipanggil aja metodnya Tadi kan yang mensimulasikan action Misalkan kita mengklik button Atau klik suatu tombol back button Itu kan sebenarnya sama gitu Klik button cuma yang beda itu Misalkan expatnya Atau string locaternya Itu yang diganti cuma metod itu aja Tapi bisa dipakai berkali-kali Terus snippet off page Berarti dari Tadi contohnya di halaman homepage Itu dari satu halaman Bisa kita pecah-pecah Berdasarkan fungsionalitasnya Ataupun berdasarkan Kegunaannya yang sesuai Easy to maintain Karena Tadi Karena si patch object ini mendukung Perubahan gitu Maksudnya Kalau ada perubahan apapun Ya kalau yang mau diubah Tinggal diubah yang Disesuaikan Misalkan kita mau Di Bukalapak upload barang Upload barang kan dia login Terus isi data Klik Menu jual barang Misalkan ada perubahan Di jual barangnya Yang tadinya misalkan Isi data Satu dua tiga Terus diubah apa Yang diubah ya tinggal Yang di Halaman yang jual barang itu Jadi gak perlu Jadi bukan Kita nulis tesnya itu Dari awal sampai akhir Dalam satu Halaman code java Terus Misalkan berubah Jadi berubah semuanya Nah More readable test Kalau kita perhatikan Sebenarnya kalau menggunakan patch object itu Kita seperti baca sebuah dokumen Sebuah Test case Jadi katakanlah ada test case Untuk user login Atau yang lebih kompleks lagi Beli barang Tadi kan Login Terus pilih barang Atau search Lalu Melakukan pembayaran Nah itu kan Sebenarnya test case Nah itu kita bisa pindah Menjadi suatu codingan Berurutan Nah ini Frameworknya secara umum seperti ini Jadi yang test intent itu tadi Contohnya registration.java Itu adalah aksi-aksinya Lalu dia akan mengakses Ke suatu patch Dan menggunakan resource Resource ini bisa contohnya Data user Atau Data-data yang lain Dan dia lalu Otomatis juga membutuhkan Mengakses ke web drivernya Nah ini Pengembangannya Kadang bisa tambahin Helper Logger Entities Nah Kalau di Bukalapak Seperti apa sih Sama Seperti tadi Satu action Atau skenario test Itu adalah tadi ya Contohnya Registration.java Nah kalau Perbedaannya adalah Kita menggunakan Semacam kayak controller Ini sebenarnya Cuma tambahan dari kita Untuk Mengindahkan gitu Jadi Yang misalkan login itu Dia ada mekanismenya Misalkan Aksinya adalah login Padahal login itu kan Kita sebagai QI Gak cuma login biasa Maksudnya Ada Search yang Apakah si user itu Sedang login apa tidak Apakah Loginnya Ataukah User yang bersangkutan itu Memang valid apa enggak Nah itu kita Melakukan validasinya Di controller Setelah Itu si controller Manggil si login.page Di login.page Itu kita Biasanya menentukan Locator-locator Yang bersesuaian Misalkan ada Button login Di Metode itu Kita define Oh String Button locator Itu di apa Lalu kita Assert Bahwa elemennya itu ada Baru kita klik Jadi dari controller Tinggal manggil Fungsi Button Login.click Dari halaman page Helper itu berisi tentang Bantuan-bantuan Untuk fungsi yang Yang sangat umum Dan sering digunakan Misalkan Click button Click button kan pasti kita pakai Cuma bedanya adalah Entah itu dia by name Atau by expat Nah itu sebenarnya kan Cuma beda Penerimaan di parameternya itu Berdasarkan Locator-nya Util itu Berdasarkan Fungsi-fungsi Membantu untuk Mengakses Driver-nya Test suite itu Kayak Kumpulan Misalkan Dalam satu test suite itu Ada berapa Test case yang akan Dijalankan Nah Cuma ada tantangannya nih Satu Untuk bikin patch object ini Kita butuh waktu Padahal kan Kalau secara umum Kita kayak misalkan Ngetes Registrasi Kan bisa aja kan Satu codingan selesai Tapi ntar Kalau misalkan ada perubahan Atau Ngescale up Misalkan ada Maintenance Yang Mengharuskan ada perubahan Itu jadi bakal susah gitu Karena Harus banyak yang dubah Nah dengan patch object ini Kita cukup Melakukan perubahan Pada halaman-halaman Yang bersesuaian Lalu Ya selain itu kan Kita juga butuh Pemahaman Mengenai Programming Entah itu di java Atau di c-sub Atau python Jadi Tidak asal-asalan Misalkan klik ini Klik ini Tapi kita Miripnya Kalau di java itu Mirip kayak OOP Seperti itu Ya Kurang lebihnya Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buka aja Bukalapak 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 Bukalapak